Intro Dengan bertempat di lobi di Treskrimom, Polda Metro Jaya, dirilis kasus pembobolan rekening bank milik Ilham Bintang yang melibatkan 8 orang tersangka. KB Tumas Polda Metro Jaya, Kompes Polius Riyunus dalam konferensi persnya mengatakan, Ilham Bintang melaporkan kasus pembobolan terhadap telepon seluler dan rekeningnya ke Polda Metro Jaya. Kasus ini bermula saat kartu seluler milik Ilham Bintang tidak bisa dipergunakan saat liburan akhir tahun ke Australia. Padahal Ilham sebelumnya sudah membeli paket roaming. Saat mengecek ATM Commonwealth Bank di Melbourne, korban melihat isi rekeningnya telah terkuras habis. Mengetahui hal ini terjadi, Ilham kemudian segera melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian di Melbourne. Lalu setibanya di Indonesia, korban kemudian langsung membuat laporan polisi ke Polda Metro Jaya. Dalam kasus ini, petugas kepolisian melakukan pemeriksaan kepada staff dari Bank BNI, pihak dari provider kartu seluler yang digunakan korban, hingga pihak dari Commonwealth Bank. Selain berhasil mengamankan delapan tersangka, petugas juga berhasil menyita satu pucuk senjata api, beberapa ponsel, kartu ATM, buku tabungan, dan beberapa kartu identitas. Betulah pada saat itu Pak Saudara Ilham Bintang sedang berada di luar negeri. Pada saat dicek nomornya Ilham Bintang, Ilham Bintang mati. Inilah kesempatannya, pada saat mati itulah, dia berupaya secepat mungkin untuk membuat simkat baru. Permasalahannya membuat simkat baru harus ada KTP. di salah satu provider yang ada di Bintang sana. Di GRI Bintang. GRI Bintang di sana. Di mall Bintang exchange yang ada di Tadjalan Selatan. Jadi dia secepat mungkin, dia cek mati. Dia susun lagi rencana menggunakan saudari T. Ya, saudari T. Enak kan gini? Enggak apa? Ya, saudari T. Dia susun lagi rencana untuk diperintahkan untuk segera ke GRI Bintang Rok exchange sana, di DOSAT, untuk membuat duplikat kartu milik Bapak Ilham Bintang. Dari Jakarta, Coki, Tri Brata TV. Salam, Tri Brata. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!